Hai Oke selamat datang kembali di channel YouTube ruang para bintang adik-adik kami yang mau persiapan di CBT Simama Poltekes tahun 2023 terus persiapkan diri adik-adik semua supaya bisa nantinya lulus di Poltekes impian masing-masing bagi adik-adik kami yang mau belajar boleh download soalnya di website kita www.ruangparabintang.com kemudian boleh kamu belajar dari video-video terbaru di channel ini dan jangan lupa share video ini kepada teman-teman yang lain supaya lebih bermanfaat mudah-mudahan dari kami semua bisa lulus dan nantinya adik-adik menjadi mahasiswa-mahasiswi di Poltekes impian klien satu lagi jangan lupa subscribe dong channel YouTube ruang para bintang Oke langsung saja kita bahas soalnya ya Oke kali ini kita akan coba bahas soalnya dari kami semua ya lihat disini soalnya nilai X yang memenuhi pertidaksamaan 3 pangkat 2X dikurang 4 kali 3 pangkat X plus 3 lebih kecil dari 0 adalah X lebih dari 0 kurang dari 1 X lebih kecil min 1 atau X lebih dari 3 X kurang dari 1 atau X lebih dari 3 nah jadi apakah A B C di nah soal-soal seperti ini sering muncul dari kami di ujian masuk Poltekes nah kita akan selesaikan soalnya adik-adik supaya diperhatikan dan coba adik-adik jawab dulu kita belajar Pancasila kita belajar Pancasila kita belajar Pancasila ayo kita jaga untuk Indonesia kita belajar Pancasila kita belajar Pancasila kita belajar Pancasila ayo kita jaga 3 pangkat X ini menjadi patokan kita adik-adik nah ini nah gini nah jadi untuk elemen-elemen yang lain kita boleh berfokus ke sini nah kita misalkanlah adik-adik 3 pangkat X itu P misalnya P gitu nah berarti kita belajar Pancasila 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 Plus 3 kurang dari 0 Karena tadi kita misalkan 3 pangkak X nya adalah P Maka ini bisa kita ubah Jadinya apa? P pangkak 2 kurang 4 kali P plus 3 kurang dari 0 Nah, dari sini kita akan coba faktorkan Nah, berapa kali berapalah, ya kan? Supaya hasilnya 3 Dijumlahkan angkanya adalah negatif 4 Berarti ini adalah ini Kemudian ini kemari Nah, maka kita akan berpikir bahwasannya adalah minus 1 Ini minus 3 Minus 1 minus 3 Jadi minus 1 kali minus 3, 3 Minus 1 plus minus 3, minus 4 Oke, bisa ya? Nah, berarti P kita buat jadi P kurang 1 faktornya Kemudian dikali dengan P kurang 3 Begitu ya Nah, jadi sama nih Berarti P nya adalah 1 dan P nya adalah 3 Maka dari sini bisa kita lihat Ya, berarti solusinya ini Kalau kita buat di garis bilangan Ini Ya, berarti dari sini kita ambil Berarti di sini 1 Gitu ya Di sini 1 Di sini 3 Gitu Nah, kita coba uji Uji nilai P sama dengan misalnya 4 Nah, kita coba masukkan P kurang 1 tadi ya P kurang 3 Lebih kecil 0 4 kurang 1 4 kurang 1 Kali 4 kurang 3 Berarti ini 3 Yang ini adalah 1 Berarti hasilnya 3 Berarti kan artinya ini positif gitu kan Berarti di sini positif Negatif Positif Jadi ini batasnya nih Nah, karena di sini tandanya lebih kecil Berarti asirlah Yang negatif Jadi kita asirlah ini adik-adik Yang negatifnya Nah, ini kita asirlah Maka jawabannya apa? P lebih besar dari 1 Lebih kecil dari 3 Nah, di sini kan nggak ada jawabannya Jangan ini kita pilih Nah, jangan-jangan salah kan Nah, nggak Nah, karena kita fokus ke X Bukan ke P Tadi kan 3 pangka X Itu adalah P kan Nah, seperti ini Nah, gini Berarti 3 pangka X Ini jadikan 3 pangka 0 kan Ini 3 pangka 1 Berarti ditemukan X lebih dari 0 Kurang dari 1 Jadi jawabannya adalah Opsi C Oke, paham adik-adik ya Seperti itulah cara menyelesaikannya Mudah-mudahan bisa dipahami Next, soal berikutnya ya Baik, kita lanjut di soal nomor 2 ya Keuntungan bersih seorang pedagang buah Pada minggu pertama di bulan April tahun 2022 Sebesar Rp225.000 Ia berharap setiap minggu Keuntungan bersih bertambah sebesar Rp7.500 dari keuntungan bersih Sampai akhir bulan Agustus 2022 adalah Rp4.450.000 Rp4.750.000 Rp5.350.000 Rp5.925.000 Rp6.125.000 Nah, baik Ini Kita selesaikan Adik-adik Ini merupakan konsep Barisan Barisan Arit Arit Aritmatika Nah, mungkin adik-adik masih ingat ya Nah, untuk konsep barisan aritmatika Maka yang harus kita ingat itu Rumusnya dulu N Apa itu? A Tambah N Kurang 1 Kali B Untuk SN Adalah N per 2 Kali 2A Tambah N Kurang 1 Kali B Nah, coba pertanyaan Perhatikan pertanyaannya Nah, yang ditanya adalah Apa? Keuntungan bersih Sampai akhir bulan Agustus Berarti dari awal April Nah, April Mei Kemudian Juni Juli Agustus itu kan 5 bulan Nah, karena katanya Untungnya itu kan Setiap minggu Bertambah 7500 Berarti total N Di sini Adalah 5 bulan Dikali 4 Berarti ada 20 Minggu Seperti itulah dia Nah, jadi N 20 Bukan 5 Jadi, jangan salah Nah, sedangkan Pertama sekali Berarti A-nya berapa? 225.000 Gitu Sedangkan B-nya itu adalah 7500 Gitu Nah, berarti S20 S20 Sama dengan 20 Bagi 2 Kali 2 Kali 2 2 kali 225.000 Kemudian Ini kan 20 kurang 1 Kali 7500 Gitu Nah, berarti Nah, berarti Ini jadinya 10 kali Ini kan jadi 450.000 Ditambah 19 kali 7500 Oke Nah, berarti 10 kali 450.000 Oke Tambah 19 kali 75 Nah, berarti Ini harus kita kalikan Ya Oke Silahkan Berarti 19 dikali 75 Kita buat disini ya 75 Nah, ini 5 Ya kan 4 5 kali 1 5 7 kali 9 63 Berarti 68 2 Kemudian Disini 7 Berarti 14 Berarti 142.500 Nah, berarti 10 ini Jadinya Disini 295 500 Gitu ya Jadi hasilnya 5.925.000 Gitu lah Maka Hasilnya Adalah D Gitu ya Nah, seperti itu Kira-kira Adik-adik Dalam menyelesaikan Soalnya Mudah-mudahan Semakin paham Kedepan Adik-adik Bisa melihat Apakah pertanyaannya UN Atau SN Gitu ya Jadi Bedakan ya Adik-adik Kalau dia ditanya UN Berarti Uang ke Gitu dia Kalau ini kan Jumlah Seperti itu Kira-kira Ya Next Soal berikutnya Oke Lanjut lagi Di soal berikutnya Ya Himpunan Penyelesaian Persamaan Cos 2X Minus Cos X Plus 1 Sama dengan 0 Pada interval X lebih besar Sama dengan 0 Derajat Lebih kecil Sama dengan 360 Derajat Adalah 0 60 120 240 30 90 120 240 30 120 240 300 60 90 270 300 90 120 240 300 Nah Nah Jadi ini dalam Satuan derajat Ya Nah Oke Kita akan Coba Jawab Nah Cos 2X Dikurang Cos X Plus 1 Sama dengan 0 Nah Nah Di sini Untuk persamaan trigonometri Maka dia harus sama semua elemennya Jadi gak ada Cos 2 ini ada cos X kan Maka ini cos 2X nya harus kita rubah Menjadi 2 cos X Kuadrat Kurang 1 Supaya terbentuk nanti persamaan kuadrat Bentuk dalam trigono ya Berarti ini jadi 2 cos X Kuadrat Kurang 1 Kurang cos X Plus 1 Sama dengan 0 Nah 2 cos X Kuadrat Ini sama ini Habiskan Kurang cos X Itu sama dengan 0 Maka ini kita keluarkan Cos X nya Buka kurung 2 cos X Kurang 1 Maka dari sini Berarti cos X nya adalah 0 Satu lagi Cos X nya adalah setengah Nah Jadi Kalau kita ingat Persamaan trigonometri Untuk yang pertama dulu Cos X nya adalah 0 Nah Jadi Cos X nya ini berarti Jadinya cos 90 Benar kan Nah Untuk persamaan trigonometri Ada 2 Ada 2 nilai untuk cos 2 konsep Yang pertama Kita ambil positifnya Nah Tambah K Kali 360 derajat Nah itu dulu Nah Berarti Kalau kita ambil K nya Dari mulai 0 Berarti X nya 90 Tambah 0 Kali 360 Berarti 90 derajat Gitu Bisa kan Nah Kalau kita ambil K nya 1 Ini Ini 1 Kali 360 Nah ini kan sudah 450 Nah jelas tidak menuhi Kenapa Karena lewat dari 360 Gitu Nah Jadi selesai itu Baru sekarang yang kedua X sama dengan Tadi kan positifnya Kita ambil negatifnya K K K Kali 360 Nah Kalau kita ambil K nya 0 Maka X nya ini adalah Min 90 Tambah 0 Kali 360 Berarti kan jadi Min 90 Jelas Tidak memenuhi Karena Dikatakan lebih besar Sama dengan 0 Ini kan lebih kecil Kalau kita ambil K nya 1 Maka X nya Min 90 Tambah 1 Kali 360 Nah 360 Dikurang 90 Berarti 270 Derajat Memenuhi Nah untuk K nya 2 Berarti Minus 90 Derajat Tambah 2 Kali 360 Kan Ini kan ada 720 Dikurang 90 Berarti 630 Jelas Tidak memenuhi Seperti itu Nah itu yang pertama Untuk Cos X sama dengan 0 Dikurang Kemudian yang kedua Untuk Cos X Sama dengan Setengah Berarti kan Cos X nya ini apa Cos 60 Gitu Nah kita ambil yang pertama X sama dengan 60 Tambah K Kali 360 Derajat Nah kalau kita ambil K nya 0 Berarti X nya jelas 60 Derajat ya Kalau K nya 1 Nah jelas Itu pasti Tidak memenuhi Nah ini dia Nah kita ambil yang kedua X sama dengan Minus 60 Tambah K Kali 360 Nah kalau kita ambil K nya 0 Itu pasti negatif Misalnya 1 Berarti X nya ini Adalah 300 Derajat Jadi seperti itu Nah jadi HP nya Himpunan penyelesaiannya Berarti kita urutkan Dari 60 Derajat 90 Derajat 270 Derajat Kemudian 300 Derajat Jadi jawabannya Itu adalah Option D Nah demikian Adik-adik Mudah-mudahan bisa kalian pahami Ikuti polanya Mudah-mudahan nanti Semakin bisa Menyelesaikan soal-soal Seperti ini Oke kita lanjut Ke soal yang berikutnya Ya Oke Lanjut lagi ya Pada rak buku Terdapat 2 buku Fisika 2 buku Kimia Dan 5 buku Biologi Jika buku Buku yang sejenis Disusun Berdampingan Maka banyak Cara untuk Menyusun Buku tersebut Adalah 960 1260 1920 2520 2880 Baik Adik-adik Kita Langsung Selesaikan Nah Jadi Disini Jelas Untuk Satu rak ini Berarti 5 2 9 Berarti ada 9 buku Yang harus kita susun Jadi Kalau kita buat Misalnya Seperti ini Nah Misalnya Gini ya Oke Ini ada 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Jadi Nah Posisinya ini Kan katanya Disusun Buku-buku yang Sejenis Disusun Secara Berdampingan Berarti Posisinya Fisika Misalnya Disini Fisika itu kan Ada 2 Fisika pertama Dan Fisika kedua Kemudian Kimia 1 Kimia 2 Biologi 1 Biologi 2 Biologi 3 Biologi 4 Dan Biologi 5 Nah Untuk Penyusunan Satu Kelompok Ini Perkelompok Banyak Cara Menyusun Perkelompok Misalnya Fisika Artinya Fisika Disini Pasti Bisa Juga Fisika Disini Dan Kimia Kemudian Biologi Maka Posisinya Karena Ada 3 Buku 3 Jenis Buku Ini Maka Cara Menyusun 3 Kelompok Ini 3 Kelompok Buku Ini Berarti Kita Buat Pakai Faktorial Jadinya 3 Faktorial Berarti 3 Kali 2 Kali 1 Berarti 6 Berarti Ada 6 Cara Misalnya Ini Disini Misalnya Kita Roker Roker Jadi Ada 6 Cara Menyusun Biologinya Bisa Di depan Semuanya Kemudian Nyusul Kimianya Kemudian Fisika Fisikanya Buku 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 Fisika Cara Menyusun Fisika Fisika Dalam Satu Kelompok Itu Misalnya Cara Menyusun Buku Fisika Buku Fisika Itu Itu Kan Dalam Kelompok Ini Bisa Fisika Fisika Disini Dan Fisika Satu Bisa Itulah Roker Roker Berarti Itu Ada Dua Cara 2 Faktorial Berarti Dua Kali Satu Dua Nah Kemudian Untuk Cara Buku Kimia Juga Demikian Nah Bisa Kimia Satu Di Depan Kimia Dua Depan Jadi Ada Sekitar Dua Faktorial Berarti Dua Kali Satu Berarti Dua Nah Untuk Biologi Cara Buku Biologi Ya Ini Agak Sedikit Banyak Berarti Lima Faktorial T Lima Kali Empat Kali Tiga Kali 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 Satu Lima Kali Empat Dua Kali Tiga Dua Kali Dua Dua Jadi Cara Semuanya Totalnya Jadinya Kita Hitung Enam Kali Dua Kali Dua Kali Dua Dua Nah Jadinya Enam Kali Dua Kali Ini Berarti Sekitar Dua Kali Dua Dua Nah Kalau Disini Berarti Kita Lihat Dua Kali Empat Berarti Lapan Jadi Yang Muncul Disini Cuma Ini Aja 2880 Jadi Jawabannya Itu Opsion E Nah Seperti Itu Adik Supaya Kalian Paham Nah Demikian Caranya Kita Lanjut Ke Sola Berikutnya Oke Kita Lanjutkan Pada Suatu Topless Terdapat Dua Permen F Tiga Permen T Dan Lima Permen G Seorang Anak Mengambil Dua Permen Secara Acak Peluang Terambil Dua Permen G Adalah Nah Baik Kita Akan Coba Jawab Nah Ingat Untuk Menentukan Peluang Maka Kita Ingat Rumusnya Peluang Kejadian Adalah Banyaknya Kejadian Dibagi Dengan Ruang Sample Gitu ya Nah Jadi Disini Di dalam Topless Itu Katanya Ada Dua Permen F Tiga Permen T Dan Lima Permen G Berarti Total Ada Sepuluh Permen Ya Nah Berarti Kemungkinan Kalau kita Ambil Dua Permen Berarti Bisa Dua Permen F Terambil Bisa Juga Permen T Bisa Juga Permen G Dan Bisa Juga Gabungannya Antara Inilah Kombinasinya Maka Yang Pertama Kita Cari Ruang Sempel Nya Dulu Dengan Menggunakan Kombinasi Yaitu Kombinasi Dua Dari Sepuluh Karena Ada Sepuluh Permen Nah Berarti Sepuluh Faktorial Per Dua Faktorial Nah Berarti Sepuluh Kali Sembilan Kali Lapan Faktorial Per Dua Faktorial Ini Lapan Faktorial Ini Bisa Kita Coret Jadi Sembilan Puluh Kita Bagi Dua Kali Satu Berarti Hasilnya Empat Lima Nah Untuk Yang Kejadiannya Berarti Kombinasi Dua Dari Apa Katanya Dua Permen G Terambil G Nya Kan Ada Lima Berarti Lima Faktorial Per Dua Faktorial Faktorial Lima Kurang Dua Faktorial T Lima Kali Empat Kali Tiga Faktorial Per Dua Faktorial Tiga Faktorial Ini Kita Coret Lima Kali Empat Dua Pulu Per Dua Kali Satu Dua Berarti Sepuluh Kan Jadi Peluang Kejadiannya Adalah Sepuluh Per Empat Lima Yaitu Sama Sama Kita Bagi Lima Dua Per Sembilan Jadi Jawabannya Dua Per Sembilan Nah Seperti itulah Kira-kira Adik Semoga Kalian Paham Jangan Lupa Terus Tonton Video-video Terbaru Di Channel Youtube Ruang Para Bintang Terima Kasih Bagi Dari Kami Yang Mau Join Di Bimbel Online Ruang Para Bintang Yang Mau Lulus Di Pol TK Silahkan Gabung Dibuka Di Deskripsi Nanti Linknya Pendaftarannya Sudah Kita Berikan Terima Kasih Bintang 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 Terima kasih.